Hang Lui Bunjili tempat puluh tiga. Cukup lama kemudian baru siuman sambil merintih-rintih begitu membuka mata dia berusaha. Berduduk namun kaki tangan masih lemah tak mampu merangkak tau hiat sup lemasnya juga dikuasai lawan, maka dia menghela nafas panjang, katanya, sayang setua ini ku fuku bukan tandiganmu, setelah jatuh di tanganmu yah aku pasrah nasib saja. Kau ingin tanya apa Liok Yang Ting bicara dengan serius, untuk membalas sakit hati Cai He harus melanglang buana, segala karaku halalkan, setiap langkahku penuh bahaya, terpaksa aku harus bertindak secara tegas, jadi bukan sengaja aku mau menghina atau menyiksamu. Kau bertugas di tempat ini? Ham Ping Leng mau memancing Cai He kemari di mana ada menyembunyikan diri. Muslihat apa yang telah dirancangnya setelah menghela nafas, orang tua itu berkata, tempat ini dinamakan Eng Jiu Gai, merupakan salah satu markas cabang Ham Ping Kiong. Sejak berhasil meyakinkan Hiam Ping Insat Ham Ping Lo Jin bertekad untuk membekuk dan mengalahkan Xiao Hiap. Maka beliau sengaja memancing kau kemari. Di bawah sini ada jalan rahasia di bawah tanah yang menembus kengarai buntung di balik gunung sana. Ham Ping Lo Jin sekarang sudah masuk kota mengerahkan tenaga meluruk ke selatan kemana tujuannya dan apa rencananya? Cai He tidak jelas, kemungkinan akan bergabung dengan lima perguruan besar hendak mengeroyok dirimu. Bahwa persoalan menyangkut pula kelima perguruan besar membuat Liu Kiam Ping bimbang dan curiga, katanya dengan menegakkan alisnya. Nanti dulu, lima perguruan besar tiada permusuhan dengan kita, kenapa bergabung hendak mengeroyok aku? Apakah di balik persoalan ini ada muslihat keji orang lain lohu hanya tahu kulitnya saja, duduk? Persoalan yang sebenarnya aku tidak jelas, sahut orang tua itu. Ham Ping Lo Jin mengerahkan seluruh kekuatannya ke selatan, apakah hendak menyerbu dan menduduki markas besar hongelui pang kita? Apa yang ku ketahui sudah ku paparkan secara jelas, terserah bagaimana Xiao Hiap akan bertindak. Kalau demikian, baiklah, kau boleh pergi lalu dia buka hiat sepelemas orang tua terus melangkah pergi ke ngarai di belakang gunung. Sekali lagi Liu Kiam Ping telah bertindak gegabah dan lalai, karena hanya ingin menepati janji tidak membunuh orang tua ini hampir saja dia mati dan terjebak oleh muslihatnya. Lekas sekali dia sudah menemukan mulut gua yang lebarnya cukup untuk masuk satu orang, karena tertumbuhan di sekitar mulut gua sudah terbakar hengas, maka keadaan dalam gua terlihat jelas. Lekas menguapirkan keselamatan Ai Pong Sud, tanpa ragu sedikit pun Liu Kiam Ping lantas menyusup ke dalam gua. Dalam gua, lembab dingin dan gelap bau gosong masih merangsang hidung. Untung lewekang Liu Kiam Ping tinggi, metuk kuping tajam luar biasa, mesti di tempat gelap matanya bisa melihat jelas seperti di tempat terang. Kung Fu tingginya li besar, dengan langkah lebar dia menyelusuri gua panjang itu. Melihat Liu Kiam Ping masuk ke dalam gua, orang tua itu seketika unjuk senyum sadis, perlahan dia berdiri, lalu membuka tutukan hiatu orang tua gemuk setelah bisik-bisik, kedua orang ini menguntit jejak Kiam Ping. Panjang gua ini setengah li, jalan satu-satunya yang menembus kengarai buntung, di ujung kedua mulut gua dipasangi pintu rahasia yang dikendalikan dengan alat rahasia. Setelah mengundurkan diri dari gua panjang ini, Hem Ping Leng Mo sudah menyumbat mulut guanya. Sementara alat rahasia di sebelah sini rusak karena terjadinya kebakaran, yang ada hanyalah gua kosong serba gelap dan hangus. Hal ini tidak diketahui oleh Liu Kiam Ping, dia tetap berjalan cepat khawatir ketinggalan, kedua kakek kurus gemuk antek Hem Ping Leng Mo terus menguntit, menjelang sampai di mulut gua mereka saling bisik lagi. Dari dalam bajunya kakek kurus tua itu mengeluarkan pilikling hawe etem, granat geledek berapi, sisa dari granat yang sedianya membumi hanguskan seluruh hutan belantara ini terus dilempar ke dalam gua. Belam, ledakan keras dan gemuruh menggoncangkan bumi, tanah dan batu di atap gua runtuh sedasyat gugur gunung. Waktu Liu Kiam Ping memburu balik dan tiba di tempat kejadian, mulut gua sudah tersumbat dan buntu, setitik sinar pun tidak kelihatan walau lekangnya luar biasa tinggi, pengalaman tempur juga amat luas. Kini dia betul-betul mati kutu dan menjublek di tempatnya. Jalan mundur sudah buntu, harapan untuk keluar hanya maju terus pantang mundur. Setiba di mulut gua bagian ngarai buntu, Kiam Ping coba dorong daum pintu, ternyata bergeming pun tidak karuan hatinya gelisah. Menyesal kenapa bertindak secara ceroboh, mau mundur sudah buntu, betapapun tanggulah wekang dan gagah perwira dirinya, kalau lama terkurung di sini juga akhirnya mati kelaparan tapi Liu Kiam Ping pemut ayang cerdik pandai, tidak kenal putus asa, pikirnya, pintu sebesar dan seberat ini, untuk buka tutup pasti dikendalikan dengan alat rahasia. Kalau ada tombol untuk membuka pasti berada di dalam gua ini, dengan ketekunan dan kesabaran pasti dapat kutemukan, semangatnya berkobar, dengan penuh perhatian dia lantas mencari dan mencari. Walau gua ini gelap gulita, tapi bukan jadi soal bagi Liu Kiam Ping yang dapat melihat di tempat gelap. Akhirnya ditemukan juga dua kuntum kembang hiasan teratai yang bagian bawahnya ada garan pegangan yang bergantung di atas dendang sebelah kanan. Liu Kiam Ping coba menekan kembang teratai besi itu, rasanya seperti terpalu di atas dinding, diputar dan dipelimpir sekuat tenaga juga tidak bergeming, tapi kembang teratai kedua ternyata bisa dia gerakan dan diputar beberapa kali lingkaran, namun akhirnya berhenti dan mati tak mau bergerak pula. Terpaksa Liu Kiam Ping memutar pula ke arah terbalik. Di luar dugaan di balik dinding terdengar suara gemeruh seperti ada roda raksasa bergerak seiring dengan gemeruhnya suara itu daun pintu gua yang besar dan berat itu bergerak mundur, ke kanan-kiri. Girang Liu Kiam Ping bukan main, segera dia tambah tenaga serta menariknya lebih keras, maka daun pintu bergerak lebih cepat dan amblas ke dalam dinding gunung. Ternyata hari sudah terang tanah, sinar pagi menyilau mata, berdiri di atas ngarai buntung Liu Kiam Ping memicing mata, lalu menarik napas panjang OOO 0 DW 0OO 2 ekor kuda tengah dilarikan kencang dari arah kota Tongkan ke arah selatan yang menuju ke Lingpo. Mereka adalah seorang pemuda gagah cakap dan seorang laki-laki tua tambun berusia delapan puluhan tahun. Seperti diburu tugas penting layaknya mereka membedal kuda dengan sikap lalisah dan khawatir. Pembaca tentu sudah meraba, tua dan muda penunggang kuda ini bukan lain adalah Liu Kiam Ping dan Ai Pong Su Teng Cao. Setelah Tau Han Ping lomo dengan para begundalnya meluruk ke selatan hendak menyerbu markas pusat Hang Lui Pang mereka, kedua orang ini lupa makan dan tidur selama beberapa hari ini menempuh perjalanan pulang ke Kuhon Cheng. Untuk menghemat waktu, mereka lewat calon peunung Ang yang lebih dekat. Setelah singgah di kota Lem Chiang, mereka meneruskan ke timur Jiknam, menjelang maghrib hari ketiga baru mereka memasuki kota Hapui di Provinsi An-Hawi. Bukan saja mereka sudah penat dan payah, kuda sudah ganti berulang kali juga kepayahan pula. Terpaksa malam ini mereka harus menginap di Tai An-Hek-Schin di kota Hapui. Hapui adalah kota penghasil beras, perdagangan di kota ini amat makmur, waktu itu maghrib telah tiba, penduduk mulai pasang lampu, pejalan kaki makin ramai di jalan raya, makin gelap keadaan makin ramai. Setelah memberzihkan badan mereka keluar kamar mencari makan keramaian yang meliputi seluruh kota tidak menjadi perhatian mereka. Mereka berjalan ke barat sambil celimukan, di depan rumah makan cuwi bingkai mereka berhenti, baru saja hendak melangkah masuk, sekilas ujung mata Aipong Sud menangkap gerakan seorang yang mencurigakan lenyap di tengah orang banyak. Terasa oleh Aipong Sud bayangan orang seperti sudah dikenalnya, namun sukar teringat di mana dan kapan dia pernah kenal orang tadi, namun hal ini tidak masuk dalam perhatiannya, hal ini juga tidak diberitahukan kepada Liok Yamping, sambil tertawa-tawa mereka beranjak masuk naik ke loteng serta mencari duduk yang dekat jendela. Beberapa hari menempuh perjalanan, perut betul-betul sudah ketagihan, mumpung ada kesempatan maka mereka pesan menu kesukaan mereka dan makan minum sepuasnya. Mereka makan tanpa banyak bicara juga tidak peduli orang-orang sekelilingnya. Padahal perhatian Liok Yamping tidak pernah lepas terhadap seorang pemuda berpakaian ringkas yang duduk di meja dekat undakan loteng sebelah kiri, memakai topi beludru lebar seperti topi yang biasa dikenakan penunggang. Kuda dipadang rumput, waktu makan topi ditariknya turun hingga menutupi wajah, matanya juga sering melirik ke arah Liok Yamping, gerak-geriknya seperti takut dipergoki orang. Pengalaman Liok Yamping sebetulnya belum cukup matang, namun melihat sikap pemuda ini, dalam hati dia sudah merasa ada sesuatu yang patut dicurigai, maka sering dia meliriknya. Betul juga secara diam-diam pemuda itu menggerakkan kedua tangannya dengan suatu gaya aneh sebagai pertanda rahasia dari anggota Hang Lui Pang mereka bila berhadapan dengan Seng Pang Chu, lalu dia berdiri membayar kening dan turun ke bawah. Dari gerak-gerik pemuda tadi Liok Yamping memperoleh firasat bahwa Hang Lui Pang mereka agaknya memang sedang mengalami ketegangan, bahaya sedang mengancam jiwa mereka, kalau tidak tak mungkin mereka bertindak begitu rahasia dan hati-hati. Maka dia berbisik kepada Ai Pong Sud, kejap lain mereka pun sudah berada di bawah loteng. Begitu berdiri di ambang pintu, Liok Yamping bermata tajam, dia melihat tanda rahasia Hang Lui Pang yang memberi petunjuk supaya menuju ke arah timur. Maka Liok Yamping berdua terus berjalan menu menuju ke arah yang ditunjuk, lekas sekali satu li sudah mereka capai, kini mereka berada di depan sebuah hutan jauh di luar kota. Baru saja Liok Yamping hendak menyelingap ke dalam hutan, mendadak terdengar suara bentakan dari beberapa orang yang lagi bertarung. Bergegas Yamping berdua memburu ke dalam. Tampak anggota Hang Lui Pang yang tadi makan minum di restoran tadi sedang dikeroyok oleh tiga orang persilatan, topi besar pemuda tadi sudah terlempar di tanah, di tengah samberan pukulan tiga pengeroyoknya, pemuda itu sudah pontang-panting, napas memburu keringat kelimerobios, langkahnya enteng dan sempoyongan, jelas beberapa kejap lagi pasti tak kuat bertanan lagi. Kiyamping dan Ai Pong Sud amat bencimen keroyok hampir meledak dada mereka saking gusar, si tua berangasan Ai Pong Sud segera membentak, anggota Hang Lui Pang jangan kaget dan takut, serahkan ketiga kurcaci ini kepadaku, sebat sekali dan menyelinap terjun ke arna pertempuran, di mana kedua tangannya terkembang, plak, plak dua kali pukulan disertai jerit kesakitan, dua di antara laki-laki pengeroyok itu sudah terpukul terbang tiga tombak jauhnya. Sisanya yang satu lagi menyurut mundur, usianya sekitar 40 tahun tapi tayang hiatnya menonjol tinggi, sorot matanya juga bercahaya jelas seorang jago lewekang, dari sikap dan permainannya tadi kelihatan bahwa diadari golongan lurus. Dengan tersenyum Ai Pong Sud tengkauh berkata, kalian bertiga bukan kaum krocong, menghadapi seorang pemuda juga tak kenal aturan bulim, apakah kalian tidak takut ditertawakan orang, dua laki-laki yang terpukul jatuh sudah berdiri dan merubung maju lagi seorang yang berusia paling tua menjengek, katanya, kalian tentu anggota Hang Luwipang juga menghadapi manusia macam kalian, kenapa harus mematuhi aturan Kang Oung segala Ai Pong Sud makin keheranan, namun sebagai jago kawakan Kang Oung otaknya lebih bisa berpikir, katanya tetap sabar sahabat, membunuh orang memang mudah bagi kalian, api matuk kalian tidak buta, otak juga berpikir jernih, tentu kalian sadar, apa yang kalian lakukan lohu baru pulang dari perjalanan jauh. Keadaan Hang Luwipang kita belum ku ketahui, apakah kalian sudi memberi keterangan seorang laki tertawa gelap-gelap katanya, kalau takut diketahui orang, lebih baik tidak berbuat. Hang Luwipang bertindak secara keji, perbuatan kalian sudah menimbulkan amarah masal, seluruh kaum persilatan siapa tidak ingin mengganyang kalian, umpama tumbuh sayap juga kalian takkan bisa lolos, kenapa kau berkata demikian Ai Pong Sud bertanya keheranan aku menjalankan tugas bagaimana duduk persoalannya, nanti kalian akan tahu, kalau tahu diri lekas bunuh diri saja, supaya tidak tersiksa, serasa hampir meledak dada Ai Pong Sud, betapa tinggi dan disegangi nama besarnya di bulim, kapan pernah dia dicaci dan diremahkan seperti ini, desisnya dengan nada berat, sahabat jangan memfitnah, kalau banyak bacot lagi, jangan menyesal kalau orang sitong berlaku keji kepada Kaliau, tiga orang itu berseru bersama, kematian di depan mata masih berani jual lagak. Baiklah biar kami bertiga antar jiwamu ke akhirat, habis berkata serempak ketiga orang ini bergerak tangkas mengetung Ai Pong Sud dari tiga jurusan agaknya pukulan Ai Pong Sud tadi memang hanya menggunakan tenaga luar saja hingga dua orang yang dipukulnya jungkir balik tadi tidak terluka. Karena didesak terpaksa Ai Pong Sud bertindak katanya menyeringai, baiklah, sebelum ku hajar kalian, agaknya belum kapok, tiga orang itu menggertak bersama, enam telapak tangan memukul serempak dari tiga arah. Kekuatan pukulan mereka ternyata lumayan juga, tapi Ai Pong Sud tidak pandang sebelah mata, sebelum jelas asal usul ketiga lawannya, dia tidak akan balas menyerang, maka dia hanya kembangkan ketangkasan gerak tubuhnya berputar, melompat dan menyelinap di antara samberan pukulan musuh. Tiga jurus kemudian Ai Pong Sud sudah tahu permainan ketiga orang ini adalah Humo Chiang Hoat ajaran murni Butong Pei. Sebagai jago silat kawakan, sudah tentu kepandainya tinggi, Humo Chiang Hoat bukan ilmu yang harus ditakuti olehnya, demdem Hang Lui Pang dengan Butong Pei boleh dikata sudah terpendam sejak lama, kini ketiga murid Butong Pei ini cari gara-gara lagi, rasa sengit sudah menjalari hati Ai Pong Sud. Tapi dia dapat berpikir panjang, beruntun Butong Pei mengalami kekalahan dan kerugian yang fatal, tak mungkin mereka berani mencari permusuhan pula dengan Hang Lui Pang kalau tidak yakin menang atau sudah punya tulang punggung yang kuat pasti takkan berani bermulut kotor dan mencari permusuhan pasti ada udang di balik batu. Atau ada sangkut pautnya dengan perguruan lain. Tapi sejak Hang Lui Pang berdiri, seluruh anggota bersatu padu, seia sekata, besar tekat kita untuk menuntut balas dendam perguruan. Selama ini tak pernah ada sengketa dengan berbagai perguruan besar kecil manapun, maka kejadian ini perlu diusut makin dipikir makin besar rasa curiganya, maka dia berkata memancing, agaknya saudara murid-murid Butong Pei. Butong Pei adalah perguruan ternama, sepak terjangnya terus terang dan jujur, jikalau kalian tidak menjelaskan persoalannya, jangan menyesal kalau Losiu kebacut turun tangan sayang ketiga orang itu sudah kerancingan setan, meski ludah Aipong Sud kering juga mereka takkan patuh nasihatnya, serangan malah makin gencar dan keji. Karuan Aipong Sud naik pitam, bentaknya, kawanan kurcaci yang tidak tahu tingginya langit tebalnya bumi, biar kalian rasakan betapa lihainya telapak tanganku, lenyap suaranya melayang telapak tangannya disertai gelombang angin deras. Dua kali pukulan telak membuat dua di antara ketiga laki-laki itu terpentah mundur lima kaki. Lengan mereka terasa lemas dan linung, darah bergolak di dada, betapa kaget dan ngeri hati mereka setelah berdiri tegak dengan mendelong mereka mengawasi Aipong Sud. Orang ketiga yang berada di tengah dan belum pernah terkena pukulan lebih cerdik, otaknya lebih encar, dia tahu kalau mereka bertiga tidak lekas menyingkir jiwa bisa terancam bahaya, apalagi tugas mereka hanya membuntuti dan mengawasi gerak-gerik musuh. Tugas sudah terlaksana, kalau berlama-lama di sini jiwa bisa celaka, lekas dia bersiut tiga kali terus menimpukan segenggam pilihanca, biji teratai besi, sekali jejak tubuhnya melambung ke atas menutup pucuk pohon terus melesat jauh melarikan diri, kedua temannya mengikuti jejaknya. Jarak kedua pihak amat dekat seragapan senjata rahasia ini sebetulnya sukar terjaga, tapi Aipong Sud lebih pengalaman begitu lawan bersiul. Dia sudah tahu kalau orang memberi aba-aba kepada kawannya untuk melarikan diri, maka dia sudah siap siaga. Melihat lawan menyerang dengan timpukan segenggam senjata rahasia, segera dia kembangkan ginkangnya yang tinggi, sekali berkelebat setombak lebih. Baru saja dia berniat mengejar Liu Qiamping keburu mencegahnya. Kata Liu Qiamping, marilah urusan kita rundingkan lebih dulu, terpaksa Aipong Sud batalkan niatnya, mereka bertiga segera bersimpuh di tanah rumput. Liu Qiamping buka suara, menurut laporan Pang Yeu, anggota ini, ternyata ada seorang yang menggunakan Willy Long Chiang Hoat melakukan pembunuhan besar-besaran terhadap kaum persilatan sehingga tak sedikit jatuh korban jelas tujuannya hendak menjebloskan Hang Lui Pang kita ke dalam lumpur kenistaan, sehingga menimbulkan kemarahan masal kaum persilatan, sayang partai-partai besar bertindak kurang teliti dan butah diadu domba, kini mereka sudah sepakat untuk bergabung mengutus jago golihai mencegah pulang kita. Terpaksa Jin Hang Tong Tong Chu, Kim Chi Tai Beng mengutus beberapa orang ke perbagai cabang untuk memberi peringatan, beberapa orang diutus pula untuk memapak kedatangan kita di tengah jalan, sayang perintah bocor hingga beberapa jago kita dicegah dan dikeroyok sehingga tak sedikit jatuh korban untung Pang Yui ini cukup cerdik, tahu situasi amat tegang, kuatir rencana gagal, sengaja dia semini di dalam kota dengan menyamar, tujuannya menunggu kedatangan kita, sayang waktu dia keluar dari restoran tadi, gerak-geriknya sudah menimbulkan curiga ketiga orang tadi, maka dia dikuntit sampai di sini, untung jiwanya selamat, menurut penyelidikan, beberapa jago musuh yang sekarang berkumpul di kota Hapui ada puluhan orang. Mereka sedang menunggu kedatangan kita, jelas setiap langkah kita bakal mengalami hambatan dan kesulitan yang berbahaya, demikian kata Pang Yui itu. Berdiri alis air pungsut ketanya berat, kalau harus bergebrak secara keras, kita tidak perlu gentar terhadap mereka. Tapi sebelum pengganas itu tertangkap, aku tetap akan dicap sebagai biang keladi dari kematian setian banyak jago-jago silat, kan penasaran kalau aku dijadikan kambing hitam, kalau permusuhan makin mendalam, dan memancing kemarahan masal, akibatnya tentu amat fedel bagi kita. Liok Yamping menghela nafas, katanya gegetun, sayang mereka mengagulkan diri sebagai perguruan lurus, orang baik ternyata bertindak tanpa menggunakan pikiran, tak malu main keroyok lagi, jikalau mereka tak memberi muka, kita pun tak perlu main sembunyi lagi, lawan saja sampai titik darah penghabisan Aipong Sutabah dan pikirannya lebih panjang, katanya setelah merenung, Pangcu, menghadapi segala persoalan harus sabar, persoalan ini besar akibatnya, kita harus menghadapi dengan waspada dan hati-hati tempat ini bukan untuk bicara, marilah kita pulang dulu ke kota. Liok Yamping menganggup maka mereka beriring keluar dari hutan balik ke kota dari arah datangnya tadi. Baru saja mereka tiba di luar kota pintu timur, mendadak terdengar suitan panjang dari dalam kota. Luekang mereka tinggi matah, tajam, dari kejauhan mereka sudah melihat bayangan orang yang bergerak dari berbagai arah meluruk ke pintu kota. Tapi langkah Yamping bertiga tidak berhenti, mereka terus maju ke arah kota, setelah makin dekat tampak orang terdiri dari lima baris ada Tosu, HWSO dan preman dari berbagai perguruan menghadang jalan mereka. Liok Yamping tidak kenal takut, kapan dia pernah gentar menghadapi keroyokan, kumpulnya banyak orang menghadang jalannya ini justru menimbulkan rasa benci dan marah. Setelah kedua pihak beri hadapan dengan jarak dekat, dari barisan HWSO, yang terdepan tampil seorang HWSO tua berusia 70-an dengan perawakan yang tegap dan kering. Pak Ipong Sud kenal HWSO tua ini adalah Hoan Pun Sian Su, padri agung dari Siaulim Si yang menjabat ketua Lohantong, kedudukannya hanya di bawah Hang Tiang Siaulim Si saja, padahal jarang dia keluar dari tempat tugasnya, apalagi keluar dari Siaulim Si dan hari ini mereka harus beri hadapan sebagai musuh. Setelah bersabda Hoan Pun Sian Su berkata kepada Liok Yamping, apakah si Chu ini adalah Pat P. Kim Leong Liok Yamping ketua Hang Lui Pang yang baru-baru ini menggetarkan dunia persilatan. Liok Yamping rangkap kedua tangan menjura, katanya, tak berani Chai Hei mendapat pujian, julukan Pat P. Kim Leong adalah anugerah sesama kaum persilatan, orang Siliok cetek pengalaman dan pergaulan Mohan Loh Sian Su memberi petunjuk. Wajah Hoat Pun Sian Su berubah serius, katanya, ada sebuah pertanyaan lolap Mohan penjelasan si Chu, Chai Hei pegang peraturan patuh pada pesan leluhur, dalam setiap langkah dan sikap selalu mengutamakan kebajikan kepada sesamanya. Loh Sian Su ada omongan apa silakan katakan, kalau tahu orang Siliok pasti memberi penjelasan syukurlah, ternyata si Chu memang bajik, setulus hati lolap mengagumimu. Mohan tanya, apakah Wiliong Chiang Hoat adalah ajaran yang hanya diwariskan kepada Chiang Bun Jin Hang Lui Pang saja, dan selama ini belum pernah diajarkan kepada orang lain Liok Yamping tertawa bingar, katanya, Wiliong Chiang memang ajaran tunggal Hong Lui Pang kita tapi 20 tahun yang lalu Wiliong Pit Kip ternyata lenyap dicuri orang sehingga Hong Lui Pang mengalami keruntuhan total, belum lama berselang baru kita berhasil membangun lagi warisan leluhur dan merebut kembali Wiliong Pit Kip itu, maka sejauh mana Wiliong Pit Kip itu jatuh di tangan musuh, apakah pelajarannya telah dicuri orang? sukar kita mengatakan, Jik Chiok To Jin dari Butong yang berdiri di tengah orang banyak tertawa dingin, tiba-tiba bertanya. Pandai juga si Chu menghibahkan kesalahan kepada orang lain Mohan tanya, selama 20-an tahun ini adakah orang lain yang pernah menggunakan Wiliong Chiang Hoatnya, rasanya belum. Pernah. Ada. Liok. Kiam Ting menjawab, Jik Lok To Jin gelap-gelap, katanya, lah, kan sudah jelas, apa yang si Chu lakukan hatimu sendiri yang jelas, memangnya perlu tanya kepada orang lalu menoleh ke arah Hoat Pekun Siansu. Lo Siansu tak perlu merenungkan persoalan ini, bukti sudah di depan mata. Kenapa harus perang mulut lagi? Biarlah diagorok leher sendiri saja, supaya tidak membuang waktu. Menyalah sorot metoh Hoat Pekun Siansu, katanya tertawa, harap Toyu tidak marah dan tergesa-gesa setelah lolap bicara habis dan jelas, belum terlambat kita ambil keputusan lalu berkata kepada Liok Yamping, selama setengah bulan ini, di mana saja si Chu berada, apakah kau bisa memberikan alibimu? Waktu Liok Yamping angkuh, kapan pernah didesak seperti terdakwa, dihadapan umum lagi, namun menghadapi Padri Agung Siaw Lim Si, apapun dia tidak berani berlaku kasar, katanya dengan muka serius, selama setengah bulan ini kami berada di Keng Tong San karena menepati undangan Hong Tong Kauai Hek. Dalam perjalanan pulang dicegat lagi oleh Ham Ting Lomo beserta kamrat-kamratnya, sepanjang jalan tidak sedikit perangkap dan rintangan yang kami hadapi hingga terlambat sampai hari ini. Itulah keterangan Chai Hek sejujurnya, jikalau kalian tiada urusan lain, Chai Hek harus menempuh perjalanan, maaf kalau tidak punya waktu untuk bicara lebih jauh, Pek Lok Tojin tertawa dingin, jengeknya, sebelum persoalan dibikin jelas, bocah keparat, tidak gampang kau ingin pergi, berdiri alis liok yang tingkatannya tajam, Chai Hek sudah memberi keterangan sejujurnya, kalau kalian sengaja cari gara-gara boleh kita tentukan siapa benar siapa salah dengan kepandayan kalian. Hoat pun Sian Su bersabda Buddha, katanya tertawa, mohon si Chu sabar, soalnya selama setengah bulan ini ada seorang dengan Willy Long Chi yang Hoat melakukan pembunuhan atas murid-murid lima perguruan kita. Padahal ilmu pukulan ini adalah ajaran tunggal dari Hang Lui Pang kalian maklum kalau kita curiga terhadap si Chu. Liok Yam Ping orang cerdik, dia tahu apa maksud perkataan Hoat pun Sian Su, katanya, sebagai orang yang terfitnah Chai Hek wajib menemukan orang yang memalsu diriku melakukan kejahatan, mohon Chai Hek diberi tenggang waktu setengah bulan untuk mengusut perkara ini, bila sudah ku bekuk dua jana itu akan ku gusur ke Si Olim dan terserah bagaimana pihak kalian akan menghukumnya, entah bagaimana pendapat Sian Su ternyata Liok Si Chu rela mengorbankan diri sendiri untuk kepentingan umum, patut dipuji dan dihargai, lolap mengucap banyak terima kasih, baiklah setengah bulan kami akan menunggu Si Chu di Slong San, lalu dia menjurak ke arah jago-jago silap dari empat perguruan lain, katanya, kalau kalian punya pendapat. Boleh diutarakan secara terbuka, maaf lolap mohon diri lebih dulu, habis bicara dia mengebas lengan jubahnya lalu membawa para Ho Sio Sia Olim putar balik ke dalam kota. Maksud perklok hendak menghasut orang banyak dan mengobarkan amarah mereka, sekaligus untuk membalas sakit hati lama melihat Ho Akpun Sian Su tinggal pergi, ingin mencegah sudah terlambat. Apa boleh buat, terpaksa dia menggantungkan harapannya kepada tiga perguruan yang lain untuk mengeroyok Liok Yam Ting bertiga, maka dia bersuara lantang, kita sudah menghabiskan banyak tenaga mengorbankan banyak jiwa, melacak ribuan Li pembunuh Durjana ini baru kita pergok hari ini, sadar tidak dapat meloloskan diri, dengan mulut manis hendak membuat alim yang tidak masuk akal, sayang sekali Ho Akpun Sian Su percaya obrolan manisnya. Padahal bocah ini licik aden licin, ganas dan kejam, kalau sekarang tidak mengganyangnya bersama, kelak pasti menimbulkan bibit bencana yang lebih besar. Demi menegakkan keadilan dan kesejahteraan umat persilayan, sebagai kaum pendekar wajib kita menumpas kejahatan, bagaimana pendapat kalian? Kong Tong Pei baru saja mengalami musibah, rasa dendam masih membara, tekat menuntut balas mereka amat besar, maka mereka mendahului angkat tinju menyatakan akur. Pihak Kumi sejak kematian Ho Akpun Sian Su, sampai sekarang juga belum terbalas sakit hatinya, maka mereka pun setuju saja. Pihak Ho Asan masih pikir-pikir, kehadiran mereka semula hanya ingin melihat gelagat bilap perlu menonton saja, namun di antara jago-jago yang hadir semua menyatakan akur dan bersuara bulat, terpaksa mereka juga menangguk tanpa bersuara. Melihat hasutannya berhasil sengaja, Kepeks Klok To Jin berkata dengan nada bengis kepada Liok Yam Ping, kalau Liok Si Chu tahu Liok Si Yang Ho At ajaran tunggal kalian dicuri orang dan untuk mengganas, dapatkah kau memberi tahu siapa pengganas itu? Liok Yam Ping tertawa dingin, katanya, baru sekarang aku tahu adanya seorang pengganas dengan Liok Si Yang Ho At. Mana aku tahu siapa pengganas itu orang si Liok tidak becus, tapi aku yakin dalam setengah bulan pasti dapat membongkar kasus ini, Pepe Klok To Jin bergelak tawa, katanya, Willi Yong Chi Yang adalah ajaran tunggal yang hanya diwariskan kepada Chi Yang Boon, ini kenyataan yang tidak biaya dipungkiri. Kau menghibahkan kejahatanmu kepada orang lain tidak bisa menyebut siapa duplikatmu itu, umpama lidahmu berkembang teratai juga jangan harap menenteramkan hati kita semua, Liok Yam Ping mulai naik pitam desisnya dengan menegakkan alis, kalian mendesaku dan sengaja mencari perkara, orang si Liok bukan penakut, katakan saja kera bagaimana kalian ingin membereskan persoalan ini, aku tidak akan mundur setapakpun. Ketua Kong Tong P.K.P.Tong The Hong, Sute Ko Antong Ko Ai Hek Semihun berjiwa sempit dan berangasan, dendam merasuk dalam hatinya, maka dia berteriak lebih dulu, bagus, kau memang pemberani, tidak malu menjadi seorang pangcu, hayolah kita maju bersama, lalu dia ulap tangan hendak pimpin orang-orangnya melabrak. Pek Liao Sian Su Kedua G.Ri Pei mendada angkat kebutannya mencegah, katanya dengan tertawa, harap si Chu tidak terburu nafsu babak pertama ini harap memberi muka kepada Pin Cheng untuk menuntut balas kematian Hoat Liao Sute yang meninggal di KWI Hun Cheng. Terima kasih atas kemurahan di Si Chu, K.P.Tong The Hong bergelak tawa, katanya, Loh Sian Su tak usah sungkan, kita harus berpadu menghadapi musuh, sepantasnya tiada perbedaan aku dan kau, kalau pihak kalian ingin jadi pelopor, kita semua siap menjadi cadangan boleh Loh Sian Su silakan, Pek Liao mengangguk lalu berkata dalam kepada Lio Klamping, Si Chu tak bisa diajak kompromi, mengagulkan kepandayan, pihak kita ada sejenis berisan, kami memberanikan diri mohon petunjuk Si Chu beberapa jurus kalau Si Chu anggap kurang selera, boleh ganti dengan Caroline, lawan sudah menantang di depan umum sebagai Hang Lui Pang Pang Culiok yang pingpantang mundur, katanya tersenyum, kami adalah perguruan terkenal dan besar di Bulim. Punya nama sejak ratusan tahun barisan yang tercipta tentu bukan olah-olah lihainya biar orang Culiok yang tidak becus ini mengiringi permainan barisan Si An Su, waktu bicara bibirnya mengulung senyum sinis, metem lirik, sikapnya menghina. Melihat betapa congkak sikap orang, berkerut alis Pek Liao Si An Su, bentaknya, bentuk barisan 12 Hwasyo segera tampil dari belakang Pek Liao Si An Su, setiap Hwasyo memegang sebatang kebut, usianya mereka rata 2.40an, yang hiat menonjol tinggi, jelas semuanya punya latihan lewekang tangguh, 12 Hwasyo berbaris 2 di depan Pek Liao Si An Su lalu serempak membungkuk hormat kepada Pek Liao sebat sekali mereka bergerak ke berbagai arah menduduki posisi masing-masing, Liok Yam Ting terkepung di tengah barisan. Apa nama barisan lawan Liok Yam Ting tidak tahu dan belum pernah menghadapinya meski berkepandaian tinggi, namun dia tidak berani gegabah, segera dia mengkonsentrasikan diri siap tempur. Mendadak terdengar aba-aba, lihat serangan, 12 batang kebut mendadak terlur-lurus keras, seperti kupu-kupu yang berterbangan di atas kuntum kembang simpang seluruh menusuk ke arah Liok Yam Ping. Hebat memang tenaga para Hwasyo itu, gerakan kebut mereka yang lurus itu laksana potlot baja mengeluarkan desing suara yang semrawut, Okub hebat memang perbawa serempak ini. Liok Yam Ping kembangkan Ling Hai Pou putar kiri belok kanan, dengan kesebatan gerak tubuhnya tetap tak kuasa menerobos keluar dari lingkaran lawan. Mendadak dia menggeram lirih, tenaga kaki diperbesar sehingga gerak tubuhnya dengan Ling Hai Pou mencapai puncaknya, dengan langkah berkisar dan badan berputar berhasil dia menerobos beberapa rintangan dan hampir saja lolos dari kepungan. Jiwa masih cukup berkelebihan bagi dirinya. Tampak gerak tubuhnya selembut benang sutra, selincah kelinci seluluk timbul di antara samberan kebut yang kelihatannya semrawut, namun lama kelamaan meski permainan barisan tidak banyak perubahan, namun ruang gerak lawan yang berputar dan melintir itu semakin sempit sehingga gerak-gerik liok yang ping makin tidak leluasa. Sebagai pemuda angkuh, sadar bahwa dirinya seorang ciang bun lagi, mana yang ping mau terdesak di bawah angin, otaknya terus bekerja mencari daya untuk menjebol kepungan. Tapi sebelum dia berbuat banyak barisan mendadak telah berubah pula, kebut yang semrawut samber menyambar ke tengah dengan pelintiran yang uleta dikini berganti gerakan berputar di luar garis. Perubahan terjat hanya sekejap tapi seketika itu Liu Qiang Ting merasakan hawa di sekitar tubuhnya seperti menggencet dari berbagai penjuru, makin cepat dia bergerak tekanan hawa pun makin besar. Mau tidak mau Liu Qiang Ting berpikir, apakah barisan ini dilandasi permainan buke KKH Kang yang sudah terkenal sejak lama dari Geri Pei terpaksa dia pun kerahkan Kim Kong Put Ho Aisin Hoat supaya tekanan hawa ke arah dirinya tertahan mundur. Maka terjadilah gesekan hawa yang menimbulkan desis suara yang ramai seperti adaban gembes. Ternyata 12 huasyu yang lari berputar di luar kalangan itu pun terdesak mundur satu kaki, dada mereka pun terasa sesak. 12 huasyu yang bergerak menurut irama barisan ini memang berlandaskan buhe KKH yang dikombinasikan dalam Tian Kantin Ciptaan Tungga Gobi Pei. Hikang jenis ini penggunaannya dikendalikan dengan kekuatan Liu Kang yang bergapung secara menyeluruh dari 12 orang yang bergerak seirama, betapapun tinggi Liu Kang seorang takkan kuat bertahan setengah jam di bawah tekanannya, kalau tidak putus nafas dengan muntah darah, pasti semaput kehabisan nafas lihainya luar biasa. Hanya Pan Yok Sin Kang dan Kim Kong Put Ho Aisin Kang saja yang mampu menandingi. Karena terdesak satu kaki, 12 huasyu itu pun merasakan tekanan balik yang membuat nafas sesak dada sakit, karuan mereka mengeluh dalam hati. Tapi mereka insaf lawan muda ini memiliki ilmu sakti yang luar biasa, meski mereka memiliki luwekang tangguh, dengan kekuatan Tian Kantin juga belum tentu dapat mengalahkan lawan padahal lawan sudah terkepung seperti binatang buas masuk perangkap di saat detik penentuan kalah menang sudah mencapai titik terakhir, apapun mereka tidak mau berhenti sebelum ada yang roboh. Sekonyong-konyong terdengar pula sebuah bentakan aba-aba kebut 12 huasyu bergerak pula serabutan membawa deru keras yang menggetar laksana guntur, perbawah barisan saka langit ini memang luar biasa. 12 orang mengerahkan seluruh kekuatan, sehingga gerak kebut mereka menimbulkan pusaran angin puyuh yang keras tajam mengiris kulit, siapa yang tidak mengkirik dan pecah nyalinya melihat perbawah barisan yang jarang ada tandingannya ini. Merasakan tekanan makin dasyat Liu Qiamping terbakar amarahnya, di tengah lengking suitannya, mendadak lengan kanannya meroboh ke belakang, cuilek yang terlolos satu gertakan yang menimbulkan getaran sinar lembayung dua kaki panjangnya. Qiamping kerahkan tenaga dipusar, lalu dipusatkan kedua lengan, tangan kanan mengacungkan pedang, di mana sinar lembayung berkelebat krak-krak dua kebut terpapas putus. Seluruh ilmu pedangnya berhasil mematahkan senjata lawan, bangkit semangat tempur Qiamping, maka gerak pedangnya dipergencar di mana sinar pedangnya berkelebat pergi datang, suara patahnya kebut bertambah banyak. Untung Liu Qiamping, tidak ingin menumpuk dosa maka. Serangan pedangnya diperhitungkan, kalau mau dua belas jiwa musuhnya itu sudah dibabatnya habis dalam sekejap. Berhenti, mendadak Pak Liu Sian Su membentak. Dua belas huasyogobi itu segera berhenti serta kembali ke tempatnya semula. Pak Liu Siara Su memberi hormat kepada Liu Qiamping, katanya, ilmu sakti Liu Si Chu memang hebat, Lola amat kagum, kelak bila ada jodoh biar kita mohon petunjuk lagi selama gunung menghijau, biar raya pun mengalir. Selamat bertemu Liu Si Chu, lalu dia berpaling ke arah Jek Lok Tojin, katanya, Lola tidak becus, tidak mampu mengembangkan kejayaan perguruan, sekarang juga akan pulang gunung dan menghukum diri menghadap dinding menebus dosa mohon maaf Lola akan pulang lebih dulu, tanpa menunggu reaksi orang banyak segera dia pimpin. Dua belas muridnya meninggalkan tempat itu, Pak Lok Tojin seperti kehilangan sebelah lengan yang amat dipercaya, sikapnya tampak gelisah dan gugup, tampak Liu Qiamping berdiri angkuh di tengah gelanggang, hakikatnya tidak pandang sebelah nacu kepadanya. Maju dua langkah, Pak Lok Batuk Batuk Kering lalu berbisik-bisik dengan Kepitong The Hong. Akhirnya kedua orang mengunjuk senyum lebar dan sejuk. Kepitong The Hong terkial-kial, katanya sinis, Chuan mengagulkan kepandayan menindas orang, mau menang dengan alasan yang tidak masuk akal, kalau malam ini kalian tidak memberi pertanggungan jawab, jangan harap. Pak Ipong Sud yang sudah menekan diri sejak tadi tak tahan lagi, tanyanya tersenyum, jangan harap apa titik kalian bertiga, jangan harap bisa pergi dari sini, berdiri alis Liu Qiamping jengeknya, kalian yakin dapat menahan kita. Pak Lok Tojin menyeringai sadis katanya, yakin memang sih tidak, tapi kalau kamu sudah membakar kemarahan masal, terpaksa. Liu Qiamping tertawa besar, jengeknya, kawanan serigala, kalian maju bersama saja, sambil berkata kedua tangannya digendong di belakang, sikapnya congkak dan mencemooh. Keit pitong dehang naik pitam, bentaknya beringas, keparat, hayo maju, di bawah seruannya puluhan orang dari butong dan kongtong serentak merubung maju mengurung Liu Qiamping bertiga, mereka dihujani pukulan dari berbagai arah yang menimbulkan gejolak udara hingga terciptalah pusaran angin lesus yang keras. Meminjam daya sedel tangin lesus yang mumbul ke atas, Liu Qiamping menjejak kaki tubuhnya melambung lima tombak, pukulan serempak dari puluhan orang itu menyambar lewat di bawah kakinya, di udara Qiamping menekuk pinggang dengan gerakan indah dia menukik turun sambil menggentak kedua telapak tangan, maka jurus Leong Hwe Ikiu Tiam pun dilontarkan. Liu Yong Qi yang sejarah kuno yang sakti, sebelum tenaga pukulan mengenai sasaran, hawa udara telah menekan seng korban, ribuan bayangan telapak tangan bertaburan beri apis-lapis jago-jago dari kedua P itu hanya melihat bayangan orang berkelebat, disusul telapak tangan yang bertaburan di saat mereka melongot, angin kencang sudah menindih dari atas. Di tengah jeritan yang disertai suara pelaksplok keras berapa tubuh orang terbang mencelat disertai hamburan darah yang tercecer. Rasa gusar Liu Qi yang ping agaknya tak terbendung lagi, karena muslum mengeroyoknya, maka serangan tidak. Mengenal ampun pun lagi, di saat tubuh menukik turun, mendadak dirasakan dua jalur angin pukulan yang dahsyat menggencet dari kiri kanan tak sempat melukai lawan lebih banyak, lebih dulu kiang ping membelah diri telapak tangan yang terkembang mendadak di tarinya bila telapak tangan didorong pula ke kanan-kiri, maka terjadilah benturan keras belang-beluk, peklok tojin dan dehang terlempar mundur tiga kaki, baik itu keras gonjangan yang mereka rasakan sehingga lengan pegailinu, darah hampir tertuang dari mulut, dalam hati mereka mengeluh bahwa segebrak mereka sudah jatuh koban, mana berani maju lagi, sambil memberi tanda lekas mereka ngacir bersama murid-muridnya. Walau musuh dipukul mundur tapi mengingat tugas yang diimbannya semakin besar dan berat, Liu Kiyam Ping betul-betul prihatin, maka perjalanan diteruskan dengan langkah berat. Malam itu mereka menginap di kota Hapui, kentongan kelima dini hari mereka sudah siap berangkat, Liu Kiyam Ping memberi tugas kepada Pang Yew setempat untuk menyebar berita supaya semua kumpul dan seluruh kekuatan Hang Lui Pang dipusatkan di markas besar sepanjang jalan Taupadia pun mencari tahu siapa sebetulnya pengganas yang menggunakan Willy Long Chiang. Cuaca masih remang-remang Liu Kiyam Ping berdua sudah kembangkan ginkang berlari bagai terbang di tengah tegalan di luar kota. Ketika mereka lewat calan kecil untuk mempercepat perjalanan, pegunungan makin tinggi, makin sukar ditempuh, untung mereka memiliki kepandayan tinggi, menjelang lohor mereka makin masuk pedalaman yang tak pernah dijelajah manusia. Kini mereka berjalan dengan kecepatan tinggi, bayangan mereka laksana dua burung raksasa yang melesat kencang susah diikuti pandangan mata. Sudah 60 tahun, A. Ipong Sud meyakinkan ginkang, dan yakin selama itu jarang ketemu tandingan di Kangou, maka dia ingin menjajal sampai di mana kekuatan lari Seng. Pangcu yang masih muda ini di akhir abot apapun tinggi dan tangguh kekuatannya, setelah diajak adu lari secepat dan sejauh ini, orang pasti ngos-ngosan nafasnya. Tapi kenyataan melesat, dalam jangka dua jam mereka sudah menempuh seratus li lebih, waktu A. Ipong Sud melirik ke kiri, dilihatnya Liok Yamping masih berlari dengan santai, nafas tidak memberu, wajah tetap segar, hanya keringat yang membasai jidat dan hidungnya seolah-olah lari maraton ini tidak memeras tenaganya sedikitpun. Dengan tertawa A. Ipong Sud memuji, tenaga dalam Pangcu memang tangguh sekali lo, siu sungguh kagum sekali, Liok Yamping mengangguk kalem, katanya, Ginkang Tiang Lo juga tiada bandingan di jagad ini, Liok Yamping belum pernah ketemu tandingan sehebat ini, leka sekali mereka sudah tiba di Tiok Kehwan, sebuah kota kecil yang terletak di utara Chowow. Di sini sudah banyak orang lalu lalang, maka mereka kendorkan lari mereka dan berjalan seperti orang biasa Chowow yang hasil ikan yang subur, penduduknya sebagian besar hidup dari hasil ikan, penduduk sekitarnya hidup makmur dan sentosa. Tiok Kehwan kota kecil tapi pusat perdagangan banyak rumah makan, warung dan kedai berjajar sepanjang lalan raya, di dermaga tidak sedikit pula perahu-perahu pelancongan yang beri himpitan. Liok Yamping masuk ke sebuah warung minuman, setelah melepas dahaga, mereka bertanya bagaimana menempuh perjalanan lewat air ke arah selatan, lalu menyewa kapal. Tengah mereka menikmati secangkir teh panas, tanggal leteng berderap dan laki-laki setengah umur muncul dari bawah, dari dendanan mereka seperti orang dari golongan hitam. Setiba di atas leteng, sekilas mereka lantas menjelajah pandang ke seluruh ruang. Seorang bersuara runcing. Terdengar memanggil, Nah Jitko sudah datang, kita pasti mendapat berita gembira. Jitko silakan duduk. Lalu ditariknya sebuah kursi, seluruh tamu yang ada di atas loteng menoleh ke arah mereka. Laki-laki yang jalan di depan mengunjuk rasa puas dan bangga, katanya tertawa, tidak ada apa-apa, kalian jangan sungkan, sembari bicara dan duduk di kursi yang disediakan. Laki-laki Yark dipanggil Jitko ini memicing matanya, lalu melirik kepada teman yang datang bersama dirinya, lalu berkata lirik dan hanya dapat didengar orang-orang di sebelahnya. Kejadian ini kurasa agak ganjil padahal belum pernah kita bermusuhan, apalagi dengan pimpinan kita ada sedikit hubungan kabar. Fase sepuh kunlun pembianci yang ngaw yang tekspoh akan datang hari ini. Besok pasti akan ada tontonan ramai. Jitko, laki-laki suara melengking tadi berkata jangan jual mahal. Ada berita apa? Coba katakan di hadapan kawan-kawan pokoknya makan minummu hari ini kami yang teraktir. Laki-laki yang dipanggil Jitko bergelak tawa katanya, bukan hoa coa, ular kembang, legit seperti deriku ini suka membual, berita ini amat segar, masih baru dan belum pernah terjadi selama 100 tahun di Bulim, dalam wilayah Tio Kehwan ini yakin belum ada orang kedua yang tahu akan hal ini sampai di sini sengaja dia berhenti mengangkat cangkirnya minum seteguk teh. Sebetulnya ada peristiwa apa yang akan terjadi desak laki-laki suara runcing. Hoa coa legit berkata kalem, peristiwa besar. Pasti menggemparkan seluruh wilayah coho kita cocong kean yang berkedudukan di lausan sedang pusing tujuh keliling karena adanya kejadian ini, maka dia pergi ke land yang mengundang susloknya Bianci yang ngaw yang tekpok untuk membantunya, apakah bencana ini dapat mereka hindari. Sekaligus menolong bencana yang akan menimpa seluruh rakyat dalam wilayah coho kita, besok tengah hari baru bisa kita ketahui Jitko peristiwa besar apakah itu, kenapa harus ngelantur panjang lebar, hayolah langsung saja katakan, desak pula laki-laki bersuara runcing tadi. Hoa coa legit berkata lebih kalem, kau memang selalu ribut. Urusan kan ada kepala dan ada pula buntutnya, apa yang ku katakan baru permulaan, selanjutnya baru mulai ke persoalan, kembali dia meneguk air tehnya baru menarik suara dan berkata, dalam setengah bulan belakangan ini dalam kalangan Kang Ho muncul seorang penuda yang memiliki luakang tinggi, jejaknya tidak menentu, dia mengaku sute dari peti Kim Leong, dengan alasan hendak menuntut balas sakit hati perguruan, dengan Willy Long Chi yang membunuh banyak kaum perselatan dari berbagai perguruan sehingga menimbulkan gelombang kegemparan di Bulim. Sebulan yang lalu dia kirim surat kepada Chow Tongkah di Losan, menantang berkelahi, kalau tidak datang penguasa di Chow Hau akan dibabat habis, karuan Chow Tengkoh tak enak makan tak bisa tidur, untung dia mendengar kabar bahwa susloknya Bian Chiang Aoyang Tekpok berada di Lam Chiang, maka buru-buru dia menyusulnya ke sana, Kononau yang Tekpok pernah berkenalan dengan Peti Kim Leong, maka bantuannya diminta untuk mendamaikan persoalan ini, mungkin besok selang mereka sudah kembali, mendengar cerita orang diam-diam Liok Yam Ting saling pandang dengan Ai Pong Sud di samping lega juga bersyukur bahwa Durjana itu akhirnya kepergur tanpa sengaja. Maka mereka menginap di kota kecil ini, besok pagi akan berangkat ke Losan melihat keadaan. Pagi harinya cuaca cerah. Liok Yam Ting berdua menyewa perahu langsung menuju ke Losan. Losan adalah sebuah pulau kecil yang berada di tengah danau. Perahu pesiar. Biasanya berjalan lemet, maka sehari baru bisa sampai ke tempat tujuan, namun Liok Yam Ping memberi upah dua kali lipat menggesak tukang perahu melajukan perahunya lebih cepat. Untung cuaca baik perahu didorong angin buritan lak hingga sebelum tepat lohor mereka sudah tiba di pinggir pulau Losan. Losan terletak di pusat Chowau, sejauh metu memandang air berpadu dengan langit. Markas Jik Chow Tich yang Chowheng dari Kun Lun Pei yang berkuasa di perairan Chowau, selama jadi penguasa dia memimpin secara adil, budiman dan dermawan pulau kecil yang biasanya sepi hari ini ternyata amat ramai, terutama kaum persilatan berduyun-duyun ke atas pulau ini. Liok Yam Ping suruh tukang perahu mendaratkan perahunya di tempat yang agak sepi, lalu beranjak ke arah tengah pulau. Mengikuti arus orang banyak yang berbondong-bondong, Yam Ping tiba di sebuah lapangan luas di depan sebuah perkampungan, di sebelah utara berdiri dua tiang pendera yang besar dan tinggi, dari kejauhan sudah kelihatan rumah-rumah gedung yang tersebar luas dengan aneka bentuknya yang megah dan artistik. Di kanan kiri lapangan besar dibangun empat buah barak darurat, barak itu sudah penuh sesak yang tidak kebagian tempat malah berdiri berdasarkan di pinggir lapangan menunggu setengah jam lamanya, dari pintu gerbang perkampungan yang terbentang lebar, beranjak keluar dua laki-laki seragam ketat memasuki lapangan besar lalu berdiri di kanan kiri barak sebelah timur. Di tengah tampik sorak para hadirin, berbondong keluar pula serombongan orang-orang perselatan seorang yang jalan di sebelah kiri bertubuh kekar dada lebar, lengan berotot, rambut alis jenggat sudah beruban, wajahnya bersih dan putih semangatnya tampak masih menyala, usianya pasti. Sudah menjelang 80. Begitu melihat kakek tua ini Liok Yamping lantas kenal, siapa lagi kalau bukan Bian Chiang Ngaw Yang Tekpok yang pernah angkat saudara dengan dirinya. Liok Yamping pemuda supel dan suka bergaul, melihat Seng Neng Koh tua berada di sini, dia sudah siap melompat keluar menemuinya, namun Ai Pong Sud telah menariknya, katanya perlahan, tujuan kami kemari membekuk dua jana itu, sebelum dua jana itu muncul, jangan kau unjuk dirimu di muka umum, Liok Yamping baru sadar maksud kedatangannya, betapa penting arti dari tindakannya hari ini, maka dia mengangguk sambil tersenyum. Sebelah kananau yang tekspok adalah laki-laki berusia lima puluhan, tubuhnya juga kekar namun agak pendek wajahnya merah, bila tertawa suaranya lantang, namun rasa kedua alisnya selalu berkerut menandakan bahwa hatinya dirundung rasa khawatir, melihat sikap dan tutur katanya, laki-laki inilah yang bernama Chow Hang atau, Ceng Wu dari perkampungan di atas Pulau Losan ini. Di belakang kedua orang ini berbaris serombongan pemuda-pemuda gagah sambil membusung dada, semangat mereka tampak menyala, wajahnya menampilkan rasa penasaran, jelas mereka adalah pembantu Chow Hang yang berkuasa di perairan Chow O. Rombongan ini langsung menuju ke barat timur, mereka berduduk sesuai urutan. Bila setangka HL terbakar habis, seorang pemuda pakaian ringkas berlari ke arah barat timur, sebelah lutut bertekuk memberi hormat serta berseru, lapor Ceng Chu, sekarang tepat tengah hari, Ti Chiang Chow Hang mengulap tangan lalu berdiri, sambil menjura keempat penjuru dia berkata lantang dengan tertawa. Hari ini cuan-cuan meluangkan waktu berkunjung ke perkampungan kita, sehingga pulau kecil yang biasa sepi ini ramai dan penuh sesak.